Shalom Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan studi kita Kitab Hakim Hakim Kristalisasi Ini yang kedua Kemarin saya belum sempat menganalisis kitab ini Jadi saya akan menganalisisnya hari ini Dengan prinsip Trilogi Karena dalam Amsal 22 ayat 20 Kalau terjemah di LTE ini bagus Dikatakan disini Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu tiga kali Jadi berbicara tiga kali Menulis tiga kali ya Dengan pesan yang sama itu sesuatu yang dikatakan disini Excellent ya Sesuatu yang baik Jadi kita percaya bahwa kita Pakim Hakim ini Tuhan mau bicara tiga kali kepada kita ini Yang pertama di pasal 1 sampai pasal 3 ayat 6 Dimana kesimpulannya adalah Israel itu berdiam Di tengah-tengah orang Kanaan yang seharusnya Mereka itu menaklukkan tujuh bangsa di Tanah Kanaan Seharusnya ya Setelah Yosua dan Israel itu menyerang Dan suku Jehuda suku Efraim sudah mendapat tempatnya disana Dan masih ada tujuh lagi suku Nah harusnya tujuh suku ini meneruskan perjuangan Yosua Untuk menduduki menaklukkan dan menduduki ya Sesuai dengan perkembangan jumlah Israel itu Jadi Tapi ternyata Mereka yang tujuh suku ini Ya termasuk juga sebenarnya Efraim ada juga Ada beberapa daerah Ini di ayat yang ke Hakim Hakim 1 Ayat 29 Suka Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan Yang diam di Gezer Jadi sebenarnya Baik Jehuda Efraim dan suku-suku yang lain itu juga Melakukan kesalahan-kesalahan ya Mereka tidak menghalau dan akhirnya mereka berdiam bersama-sama dengan orang Kanaan itu Nah ini pasal 1 sampai pasal 3 ayat 6 Kemudian Bahkan disini bukan hanya diam bersama Ayat 6 ini dikatakan pasal 3 Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka Dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu Jadi mereka bukan hanya diam bersama Tapi juga Kaling campur Dan beribadah kepada Allahnya orang-orang itu ya Kemudian Tuhan Membangkitkan Hakim Hakim ya Untuk menolong Karena Tuhan itu mendisiplin orang Israel Ketika dia menyembah berhala dengan kesusahan Dengan menyerahkannya itu kepada suatu bangsa Tertentu Dan Tuhan bangkitkan Hakim Hakim ya Dan ini Hakim Hakim ini Tuhan bangkitkan Dilepaskan orang Israel Tapi nanti dibalik lagi orang Israel Nyembah berhala lagi Dibangkitan lagi Hakim Hakim Selama Hakim Hakim itu hidup Israel menyembah Tuhan Tapi nanti kalau Hakim itu mati Ya kembali lagi Jadi Perputaran ini Terjadi kurang lebih 400 tahun Ya Jadi 1500 Semuasa Udah gitu Dama Raja-Raja itu tahun 1000 ya Daud itu 1000 Sebelum Masyahi Ya kurang lebih itu Selama 400 tahun Kurang lebih Israel itu berputar Hidupnya itu Naik turun lah Seperti itu ya Ini dari pasal 3 Ayat 7 Sampai pasal 16 Ya Sampai pasal 16 Hakim-hakim itu Itu Terakhir-hakim terakhir itu Simpson Nah ini Israel berputar kehidupannya Kemudian Pasal yang terakhir ini 17 Sampai yang ke pasal yang ke 21 Ini Israel benar-benar Sudah hidup Seperti Ya Orang-orang kanan itu Jadi bukan hanya berdiam bersama Kalau di pasal yang di bagian pertama KTKB kita itu kan Israel berdiam Di tengah-tengah orang kanan Kadang dia Dibebaskan oleh Hakim-hakim Di kategori kedua itu Kadang-kadang Tidak Kembali lagi Gitu ya Muter ya Tapi di pasal 17 21 Ini jelas Kelihatan Israel ini Benar-benar Sudah mirip lah Dengan orang kanan itu ya Ada kasus disini Patung sembahan Mika Ada kasus lagi disini Perbuatan noda Perbuatan noda Di Gibea Nanti kita akan belajar itu ya Jadi Ini sebenarnya Kitab Hakim-hakim ini Bisa dibilang Kitab Kejatuhan Israel Sebagai umat Tuhan Di Tanah Kanaan Ya Nah Kita akan bahas Dan singgung hari ini Mengenai Ya Ditegor tentu ya Kita Tidak usah terlalu bahas Ini sebenarnya Ditegornya begini Malaikat Tuhan Di pasal Apa Pasal 1 itu Menegor Israel Ya Dari Gilgal Malaikat Tuhan Berjalan ke Bokim Nanti Artinya begini Dari Gilgal Ke Bokim itu Gilgal itu Sebenarnya Tempat dimana Israel itu Disunat disana Untuk mengingatkan Israel Disitu disunat Tuhan bilang Aku telah menghapuskan Celak Mesir Simbol dari dunia Mesir itu Jadi Tuhan Dengan Dari Gilgal itu Mengingatkan Engkau Israel Engkau sudah Dibebaskan Dari Mesir Dari dunia Kemudian Itu Malaikat Datang ke Bokim Bokim itu Artinya Whippers Whippers itu Para penangis Ya Saya dilihat begitu ya Karena kenapa Dibilang para penangis Karena Israel Ditegor Ditegor Tuhan Begini Engkau melanggar perjanjian Engkau tidak mendengarkan Firmanku Terus Tuhan bilang Ayat 3 ini Pasal 2 Aku tidak akan Menghalau Orang-orang itu Dari depanmu Tetapi mereka Akan menjadi Musuhmu Dan segala alam Mereka akan menjadi Jerat Bagimu Ini disiplin Tuhan Kepada umat pilihan Tuhan Bukan maksudnya Menghukum begitu Tapi dia mendisiplin Dengan artinya Israel tetap Akan mengalami problem Dengan bangsa-bangsa Sekitarnya Yang tujuh bangsa itu ya Dan ini sebenarnya Cara Tuhan aja Pasal 3 itu Dibilang gini ya Inilah bangsa-bangsa Yang dibiarkan Tuhan Tinggal Untuk mencoba Orang Israel itu Dengan perantara mereka Yakni Semua orang Israel Yang tidak mengenal Perang kanan Ayat 2 Maksudnya Hanyalah Supaya Kecurangan-kecurangan Orang Israel Yang tidak mengenal Perang yang sudah-sudah Dilatih berperang Oleh Tuhan Jadi sebenarnya Tuhan mendisiplin Maksudnya Disiplin itu Artinya Dibiarkan Musuh-musuh itu Yang sisa Yang sebelum Dihancurkan Sisanya itu Bangsa-bangsa itu Dibiarkan Tetap ada di situ Dengan maksud Supaya Orang Israel Yang gak kenal Perang kanan itu Dilatih oleh Tuhan Untuk berperang Karena orang Israel Harus berperang Harus berperang Mengambil warisan mereka Tanah kanan Mari kita masuk Aja langsung Kepada Aplikasi Aplikasi Mengenai gereja Gereja Itu ya Tentu Israel Simbol gereja Sebagai umat Tuhan Juga punya warisan Yang harus ditaklukan Dengan berperang Perang rohani Kalau Israel itu Perang jasmani Kalau ini perang rohani Dan Peperangan rohani itu Untuk mendapatkan Kepenuhan Kristus Atau kepenuhan roh Dalam pengertian roh Yang tak terbatas Karena ketika gereja Menerima pencuran roh kudus Pada hari Penta Kosta Itu masih Arabon Isilah Yunani Artinya panjer Atau DP Ya daun payment itu Masih Sebagian aja Tapi nanti Gereja akan mengalami Pada hari Pondok daun Pencuran roh Yang tidak terbatas Ya Itu makanya Isus bilang Kamu akan melakukan Perbuatan-perbuatan Yang lebih besar Daripada yang Aku perbuat Karena Isus sendiri Mengalami pencuran roh kudus Tak terbatas Tapi disini nanti Di akhir zaman Pondok daun Gereja Sebagai korporat Tentunya Tubuh Kristus Akan Mengalami pencuran Yang tak terbatas juga Rota terbatas Sudah jelas ya Ini akan melakukan Perbuatan lebih besar Artinya Sesuai surat Roma Mereka akan melayani Bahkan berjaman-jaman Sampai Bapak Menjadi semua dalam semua Jadi Tapi kita tahu ya Gereja ini ceritanya ini Jatuh sama-sama Israel Ya kalau Israel ini Karena anggaplah itu Dunia ya Mirip itu ya Walaupun emang Mesir Ini diingatkan Itu sudah dibebaskan Tapi gereja juga Harusnya Menaklukkan dunia Dalam arti Memenangkan dunia lah Menjadi garam Dan terang dunia Itu maksudnya Gereja itu ya Tapi kan gereja Sudah jatuh Pecah menjadi Ribuan denominasi Dan Akibatnya Nah ini seperti ini Kategori ini Gereja Memang hidup bersama Dengan orang kanan Eh Israel hidup bersama Dengan orang kanan Dan dia Apa Beradaptasi lah Katakan begitu Gitu ya Gereja ya Dia memang dia Sudah jatuh Dan tinggal di Dunia ini Dan mulai beradaptasi Nilai-nilai dunia itu Sudah mulai masuk Nanti saya jelasin itu ya Kemudian Bahkan di bagian terakhir Kategori kita ini Israel Menjadi hidup Seperti Orang dunia itu Seperti orang kanan Nah gereja Dalam satu pengertian Tertentu Yang sudah jatuh Dalam dosa ini Yang sudah pecah ini Itu Hidup seperti Orang dunia Secara umum ya Mengapa Karena nilai-nilainya Sama Saya sudah bahas Kemarin tuh Gereja itu Berhalanya gereja itu Kemuliaan manusia Kemuliaan manusia ini Ditopang oleh Harta Ya mamon ya Barang penampilan Ya pendidikan Atau bahkan Keturunan yang baik Dan sebagainya Jadi Gereja itu Secara umum Dunia kekerjaan Secara umum Itu nilai-nilainya Tidak terlalu Jauh beda Hampir sama lah Dengan orang dunia ini Apa yang dicari Oleh orang dunia ini Itu juga yang dicari Gereja Orang dunia ini Jelas lah Dia Dia menginginkan Kemuliaan ya Ingin dihargai Ingin dihormati Dengan cara Kekayaan Pendidikan Penampilan Dan sebagainya Itu orang dunia Tapi kelihatannya Sebenarnya Kalau melihat dunia kekerjaan Gak jauh beda juga Ya Mereka juga mencari itu Tanya bedanya Dia mencari Dia lewat Minta berkat Tuhan itu Ya Sebenarnya Untuk kemuliaannya juga Ya Soalnya melihat itu Mari masuk dulu Karena begini Kalau nanti Saya ngomong sesuatu Dan Ya Orang lain Pikir Ah kamu menghakimi Masalahnya bukan Soal menghakimi Orang yang ngomong Engkau menghakimi Dia juga sebenarnya Sudah menghakimi Ya Bagaimana dia bisa ngomong Engkau menghakimi Kalau enggak Dia juga menghakimi Orang yang ngomong itu Ya kan Jadi Ini bukan soal Menghakimi atau enggak Menghakimi Persoalan ini Saya melihat persoalannya Apakah seseorang itu Bisa melihat Dunia kekerjaan Sebagaimana Yesus melihatnya Atau sebagaimana Alkitab ini melihatnya Itu yang penting Ya Soalnya lihat dalam Dunia keagaman itu Kekrisenan Eh Krisen Yudaisme ya Di zaman Yesus itu Mereka itu sangat Dihormati loh Sama orang banyak Karena disana Ada Nicodemus Ada Gamaliel Ada Yusuf Arematia Mereka orang-orang yang kaya Yang punya jabatan Punya Pendidikan yang bagus Di zaman itu Dan Orang banyak itu Hormat Sama mereka Ya Tapi Yesus itu melihat Dan Jawa Nesbaktis Melihatnya lain Sebabnya Yesus Menegor Tegorannya mengerikan juga Kalau Yesus menegor itu Engkau Bapakmu Iblis Kenapa Iblis itu kan pembunuh Mereka inilah Dunia keagaman Yudaisme yang membunuh Yesus Kemudian Yesus bilang Di Matius 23 Engkau seperti kuburan Di dalamnya Di luarnya bagus Di dalamnya busuk Banyak lagi teguran Suruh bisa bahasa sendiri Matius 23 Dua Dua Nesbaktis Menegor Ketika dia membaktis Seorang banyak Datang orang Fariseli Taurat Dua Nesbaktis Mbilang Keterunan ular beludak Katanya Apa enggak kaget Itu orang banyak Kalau ada orang banyak Anda Kok Jani Matius Ngomong begitu Karena kami ini Ya biarpun kami tahu Itu apagaimanapun Kami menghormati Orang Fariseli Taurat itu Ya Sudah Jangan pikir Al-Illitaurat Orang Fariseli Itu Diledahkan Sama orang banyak Enggak Orang banyak Menghormati Ya Mengenai Gamaliel Juga waktu itu Dikatakan ini Seorang Al-Illitaurat Yang sangat Dihormati oleh orang banyak Itu Al-Kita bilang Jadi Kenapa Kok Yesus dan Rasul Juhan Menegur Melihatnya Kok seperti Beda sekali Ya masalahnya Begini Orang banyak Enggak melihat Yudaisme itu Sebagaimana Yesus dan Juhan Dia nyaman Padahal Dalam dunia Kekriksenan Sudaraku Dia sudah Jatuh Ini Karena Tiga Ajaran Pasuk Kita sudah Tahu JGB Bila Nikolaus Dan Johanes Menggunakan Isilah dunia Itu Terutama Kepada dunia Keagamaan Saya sudah Singgung Itu Maksudnya Juhan Juhan Bila Jangan Kau Mengasih Dunia Dunia Dimaksudnya Bukan Dunia Yang Juhan 13 16 Jadi Dunia Yang Dunia Keagamaan Jangan Mengasih Dunia Keagamaan Kenapa Dan Apa yang Ada Dalamnya Apa yang Ada Dalam Dunia Kechriksenan Satin Keagamaan Itu Apa Kinginan Daging Kinginan Mata Kekauan Hidup Kemulian Manusia Lain Disini Karena Kalau Orang Dibilang Pendeta Besar Apanya Yang Besar Pastilah Jemaat 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 Besar Uang Yang Banyak Pendidikan Yang Tinggi Atau Segala Sesuatu Yang Lahiri Yang Manusia Kemulian Manusia Kalau Dibilang Orang Pendeta Dipakai Tuhan Luar Biasa Itu Luar Biasanya Pasti Karena Penyembuhannya Nubuhannya Kebarang Kusir Setan Yang Terkenal Yang Bukan Karena Christ In You Bukan Karena Batinianya Karena Batinianya Yang Gak Mungkin Dilihat Segampang Itu Nah Jadi Saya Melihat Persoalannya Bukan Soal Menghakimi Atau Hakim Menghakimi Bukan Begitu Persoalannya Apakah Seseorang Melihat Dunia Keagamaan Dunia Kekrisenan Sebagaimana Yesus Dan Jona Pembatis Melihatnya Itu Persoalan Surah Setahul Yang Pertama Tanam Dalam Batin Baik Baik Renungkan Yesus Dan Jona Sembatis Itu Atau Lebih Tepat Yesus Mati Dibunuh Oleh Dunia Keagamaan Yudaisme Pilatus Itu Cuma Tangan Aja Karena Waktu Yudaisme San Dejerin Mahkamah Agama Itu Pemimpin Kayafas Bang Besar Anggota 70 Tidak Punya Hak Untuk Membunuh Sebabnya Dia Datang Ke Gubernur Roma Pada Berkuasa Pilatus Untuk Minta Izin Sebenarnya Yang membunuh Itu Jelas Yaitu Adalah Yudaisme Hanya Pengakuan Iman Kita Juga Mereka Tidak Kenal Tahun 380 Mungkin Di Milan Yang Bikin Pengakuan Iman Yang Terus Berabat Dijutapkan Oleh Orang Kristen Dikatakan Disana Yesus Menderita Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Menderita Di bawah Benar Menderita Di bawah Pontius Pilatus Tapi Pertanyaannya Siapa Yang bunuh Siapa Master Mainnya Kan Kayak Afas Dengan Anggotanya Itu Orang Jahudi Apa Apa Juna Juna Coba dulu Saya melihat Beberapa Poin Disini Mengenai Barangkali Satu Saja Untuk Memastikan Bahwa Dunia Itu Membenci Kita Dunia Itu Membenci Yesus Kalau Kita Lihat Di Johanes Doa Malam Terakhir Yesus Bicara Ini Kita Ambil Satu Ayat Contoh Karena Banyak Injil Johanes Ini Kalau Orang Belajar Teologi Johanes Saya Ngajar Di Sekolah Sekolah Kitab Teologi Johanes Itu Teologi Perjalanan Baru Saya Ngajarnya 10 Tahun Itu Kalau Orang Tidak Ngerti Teologi Johanes Itu Tentang Dunia Istilah Dunia Yang Dipakai Rasul Johanes Ataupun Soal Fellowship Koinonia Yang Dipakai Rasul Johanes Itu Berarti Orang Itu Enggak Ngerti Berarti Orang Itu Emang Bagian Dari Dunia Ini Dia Tidak Berada Di Luarnya Rasul Johanes Itu Ketika Dia Menulis Baik Injil Baik Ketiga Surat Baik Kitab Wahyu Itu Posisi Dia Di Pulau Patmos Ini Saya Bikin Teologi Patmos Artinya Posisi Rasul Johanes Tidak Di Dalam Dunia Pada Zaman Juran Gereja Itu Tujuh Gereja Di Acak Kecil Efesus Philadelphia Lauditia Atau Semua Itu Rasul Johanes Belanda Di Luar Dia Berbicara Kepada Gereja Yang Jatuh Ini Untuk Menantang Memanggil Para Pemenang Dia Juga Bongkar Penyakit Mu Ijebel Bilyan Nikolaus Rasul Johanes Belanda Di Luar Dia Tidak Ambil Bagian Dia Bila Kalau Orang Mendengarkan Suara Kita Kata Rasul Johanes Itu Tanda Bahwa Orang Itu Ikut Tuhan Tapi Kalau Dia Tidak Dengar Itu Dalam Bagian Dari Dunia Itu Kalau Mereka Berbicara Orang Dunia Itu Gereja Yang Udah Gatuh Mendengarkan Jadi Harus Dilihat Rasul Johanes Pelayanan Johanes Pelayanan Petrus Pelayanan Paulus Dalam Perjanjian Bahasa Beda Sekali Petrus Melayani Orang Jaudi Paulus Melayani Orang Bukan Jaudi 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 Bukris Rasul Johanes Melayani Gereja Yang Udah Jatuh Beda Sekali Ini Saya Bikin Juga Trilogi Kalau Mau Bisa Saya Kirim Sob Kopinya Ada Lewat Email Jadi Kalau Seseorang Berada Di Luar Sistem Kekristenan Dia Akan Mengerti Teologi Johanes Apa Yang Disampaikan Lijanas Misalnya Surat Johanes Yang Pertama Ini Dikatakan Disana Mengatakan Menulis Surat Itu Supaya Ada Persekutuan Diantara Kita Ada Persekutuan Banyak Orang Pikir Kenapa Rasul Johanes Bicara Gitu Gak Gerti Karena Dia Barangkali Di Dalam Dunia Itu Ini Surat Johanes Satu Apa Yang Telah Kami Lihat Yang Telah Kami Dengarkan Kami Sudah Memberitahkannya Keparamu Supaya Kamu Juga Dapat Memiliki Persekutuan Bersama Kami Ini Tuduan Rasul Johanes Menyampaikan Surat 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 Supaya Kalian Ada Persekutuan Dengan Kami Kenapa Rupanya Gak Ada Persekutuan Gak 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 Putus Karena Kalian Sudah Jatuh Dalam Tiga Jalan Falsi Igebel Bilian Dan Nikolaus Rasul Johanes Dia menantang Selain Menantang Para Pemenang Dia juga Menantang Supaya Kita Ada Persekutuan Dan Persekutuan Kami Dijelasi Juga Dengan Bapak Dan Dengan Kristus Jadi Perlanggan Apakah Dunia Kekristianan Atau Dunia Pada Jamannya Itu Tidak Persekutu Rasul Johanes Jelas Ini dia Memang Ngeri Dibilang Kalau Orang Mendengarkan Kami Itu Tanda Dia Mengenal Tuhan Kalau Dia Enggak Dengarkan Kami Dia Enggak Kenal Tuhan Jadi Banyak Orang Termasuk Para Teolog Enggak Ngerti Mengenai Rasul Konteks Rasul Johanes Ministri Saya Belajar Tiga Bukunya Saya Bicara Untuk Para Pengajar Para Pengajar Alkitab Biasanya Kalau Orang Belajar Teologi Perjalanan Baru Di STC Itu Bukunya Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Donald Guthrie Dia Bikin Teologi Perjalanan Baru Dia Tidak Membedakan Rasul Johanes Jelasin Dia Bicara Tematis Bikin Sosematik Teologi Kemudian Leon Morris Ini Sudah Membedakan Antara Petrus Dan Paulus Termasuk Jod Eldon Lat Ini Tiga Yang Sudah Diterjemahkan Bahasa Indonesia Yang Umum Dipakai Dalam Skoslo Teologi Mereka Tiga Tiganya Para Teolog Tidak Melihat Bahwa Posisi Pelayanan Rasul Johanes Seperti Begitu Tidak Tidak Melihat Trilogilah Petrus Paulus Johanes Itu beda Banget Beda Sekali Seperti Langit Dan Bumi Rasul Johanes Melayani Setelah Gereja Jatuh Tetapi Kalau Petrus Paulus Belum Beda Sekali Jadi Kesimpulannya Bagaimana Ini Kesimpulannya Saya rasa Beginilah Israel Israel Sudah Jatuh Di zaman Hakimah Ini Kitab Kejatuhan Bisa dibilang Kitab Hakimah Kenapa Dia jatuh Karena Dia bergaul